Benar-benar ada alam semesta di dalamnya. Kincuan tidak yakin apakah ini bagian dalam menara awan langit. Ada gunung, laut, hutan, danau, langit biru, dan awan putih. Dia merasa bahwa ini adalah tempat yang nyata dan tidak boleh berada di dalam Sky Cloud Tower. Mungkin Sky Cloud Tower hanyalah susunan teleportasi yang sangat besar. Tentu saja, ini hanya dugaan Kincuan. Kincuan menebaknya setelah melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Tapi tidak peduli apa, ini pasti masalah besar. Memasuki Sky Cloud Tower tidaklah mudah karena ada ancaman besar di sini. Lantai pertama bisa dikatakan tidak berbahaya. Bahkan bisa dikatakan lingkungannya bagus dan tempatnya indah. Banyak orang datang ke sini untuk bermain. Tetapi harus dikatakan bahwa tempat ini sangat besar. Kawanan kuda, serigala, singa, sapi, domba, hutan, ladang sayur, danau, rantai makanan lengkap ada di sini, jadi secara alami menjadi area suplai untuk Sky Cloud City. Lantai pertama adalah tempat teraman. Dikatakan bahwa dari lantai dua dan seterusnya, akan sangat berbahaya. Tapi bahaya dan peluang hidup berdampingan. Ada harta dan peluang di sini, jika tidak, tidak ada yang mau mengambil risiko. Hanya orang bodoh yang mau mengambil risiko tanpa keuntungan apapun. Untungnya, lantai pertama spesial, jadi pintu masuk ke lantai dua tidak terlalu jauh. Tapi meski begitu, butuh empat jam untuk mencapai pintu masuk. Menara awan langit lantai dua. Begitu masuk, ada embusan angin dingin. Itu adalah angin dingin yang sangat kuat. Meskipun tubuh Kincuan sangat kuat dan mahir dalam Yin Yang Dao, dia masih merasakan kedinginan, yang membuatnya mengerutkan kening. Tubuh Cusi King Zhu sedikit gemetar. Kincuan memegang tangannya dan mengirimkan aliran Yang Ki murni ke dalam dirinya. Ini hanya satu aliran Yin Ki, dan ini hanya lantai dua. Kincuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang sudah mati. Tidak bagus, itu tujuh mayat wanita jahat, teriak seseorang dengan ngeri. Tujuh mayat perempuan jahat, Kincuan bertanya dengan ragu. Cusi dan King Zhu mengetahui hal ini, dan ekspresi mereka juga menjadi serius. Tujuh mayat fin wanita adalah eksistensi yang paling menakutkan di lantai tujuh. Legenda mengatakan bahwa dia adalah mayat wanita berusia seribu tahun yang menyerapki bumi murni dan mutiara roh bumi untuk hidup kembali. Dia adalah tentang sama dengan mayat hidup, dan dikatakan bahwa sebagian besar orang yang memasuki lantai delapan harus mengandalkan keberuntungan untuk menghindari wanita mayat tujuh fin ini. Kincuan juga tidak bisa tetap tenang. Orang terkuat di lantai tujuh baru mencapai lantai delapan, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Ada pun berapa lantai yang dimiliki pagoda Sky Club ini. Tidak ada yang benar-benar tahu. Uuuu. Angin dingin bertiup melewati, mengeluarkan jeritan tajam di udara, membuat orang merasa kedinginan, belum lagi angin dingin ini benar-benar pisau dingin yang menusuk tulang. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, mereka akan langsung berubah menjadi kerangka. 12 Posisi Dewa Bunga 5 Elemen Formasi Buddha Suci Kincuan menyelimuti dirinya, Chu Si, dan King Su. Dia juga memakai Fajra War God Armor. Dia memegang palu pedang penempaan di tangannya. Itu adalah Forging Swat Hammer yang telah menyatu dengan embryo pedang di Melting Swat Pool. Sebuah peti mati hitam melayang. Sebagian besar orang yang memasuki lantai dua meninggal, tetapi sebagian besar masih hidup. Namun, wajah mereka semua pucat pasti. Bertemu dengan tujuh mayat wanita fin berarti mereka pasti akan mati. Eh! Kincuan memikirkannya dan tiba-tiba menggunakan All Things Brodao. Dia melambaikan tangannya. Sepetak vegetasi muncul di tanah. Warnanya hijau giyok dan memikat, menipiskan sebagian besar energi yin di sini. Beni Surgawi Di masa lalu, Kincuan tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu sebenarnya sangat kuat. Ini karena Beni Surgawi. Beni Surgawi perlahan tumbuh di tubuh Kincuan. Kincuan tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan sabar. Beni Surgawi telah meningkatkan kekuatan Kincuan. Misalnya, Golden Dragon Fin dan All Things Brodao. Ini adalah reaksi berantai. Beni Surgawi sangat bermanfaat bagi Kincuan. Vegetasi hijau giyok tampaknya membentuk penghalang. Vitalitas yang diberikannya menyebarkan sebagian besar energi yin. Beberapa orang mendekat, memperlakukan Kincuan, Cusi, dan King Zhu sebagai pilar pendukung, sebagai sedotan penyelamat. Tuhan, jika saya bisa bertahan hidup hari ini, Anda akan menjadi penyelamat saya. Hidup saya akan menjadi milik Anda, kata seorang pria dengan penuh semangat. Aku juga, Tuhan. Jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, kami bahkan tidak akan cemberut bahkan jika kami mati. Lagi pula, kami tidak akan bisa bertahan hari ini. Beginilah cara pria pemberani. Orang-orang ini semuanya sangat cerdas. Mereka tahu betapa mengerikannya Seven Fincourse Woman itu. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setiap kali mereka memasuki menara awan langit, jika mereka ingin pergi, mereka harus melewati lantai itu dan mencapai pintu masuk ke lantai berikutnya. Ada jalan keluar di sana, yang memberi mereka dua pilihan, melanjutkan atau pergi. Tapi sekarang, mereka tidak bisa pergi sama sekali. Semuanya, kalian terlalu sopan. Jika aku tidak bisa berurusan dengan tujuh mayat wanita fin, kalian semua bisa berpisah dan masuk ke dalam. Siapa yang bisa pergi akan bergantung pada keberuntungan, kata Kincuan sambil tersenyum. Ketika saatnya tiba, saya akan melindungi Anda, Tuhan, kata pria pertama. Kincuan menggelengkan kepalanya, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Tidak perlu bersikap sopan saat ini, setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Baiklah, tujuh mayat iblis memiliki muncul, semuanya hati-hati. Tutup peti mati dibuka. Banyak orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Gelombang energi Yin menyebar. Sesosok berdiri dari peti mati. Hahaha. Tawa tajam keluar. Itu sangat tajam sehingga sepertinya akan menembus ermo. Seluruh aola sepertinya bergema dengan tawa yang menakutkan ini. Mengapa kamu ingin menyakiti orang? Kincuan bertanya. Nak, kamu adalah orang pertama yang menanyakan hal ini kepadaku, dan orang pertama yang begitu tenang. Oke, aku akan memberitahumu mengapa aku ingin menyakiti orang. Mengapa aku ingin menyakiti orang? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Tujuh mayat wanita fin menatap Kincuan. Dia sangat kurus sehingga dia tampak seperti sekantong tulang dan kulit. Rambutnya yang panjang tersampir di bahunya. Dia tampak kuyuh, kulitnya pucat, dan matanya yang hitam pekat tampak sangat besar. Ini alasanmu, kata Kincuan. Ketika orang lain menyakitiku, aku menyakiti mereka. Apa salahnya? Suara Seven Fincors Woman melengking. Ketika orang lain menyakitimu, apakah kamu merasa sakit? Nyeri. Jika kamu merasa sakit, lalu mengapa kamu ingin menyakiti orang lain? Mengapa saya tidak boleh menyakiti orang lain? Saya ingin lebih banyak orang menderita seperti saya. Seven Fincors Woman tertawa setelah mengatakan itu. Mereka yang tidak tahu bagaimana memaafkan tidak akan pernah bebas. Kincuan menghela nafas. Tujuh mayat wanita fin ini hanya memiliki sebagian dari kesadarannya yang tersisa. Lagi pula, dia kembali dari kematian dan mengandalkan mutiara dan sedikit kebencian di kepalanya untuk hidup. Tapi Kincuan melihat kesedihan yang tak tergoyahkan di matanya. Itu sangat mengguncang hati Kincuan. Dia tidak bisa membunuhnya begitu saja. Dia memiliki kebencian. Bahkan jika dia bisa membunuhnya hari ini, dia adalah wanita mayat tujuh fin. Lain kali, dia mungkin lebih menakutkan. 1462 Jika dia benar-benar ingin menyingkirkannya, dia harus menyelesaikan kebencian di hatinya. Apakah kamu punya keinginan? Aku bisa membantumu memenuhinya, tapi hanya jika kamu tidak menyakiti orang lagi. Kata Kincuan. Mayat perempuan itu memandang Kincuan dan matanya tiba-tiba menyala. Dia tertawa tajam, membuat Kincuan sedikit bingung. Alasan mengapa Kincuan ingin melakukan ini adalah karena dia ingin kekuatan kebajikan mencapai lantai tujuh pagoda awan surgawi dengan mulus. Mayat perempuan memandang Kincuan dan berkata, Saya punya keinginan. Jika Anda dapat membantu saya memenuhinya, saya dapat memberi Anda manik tujuh roh iblis saya. Kincuan tidak tahu apa itu Seven Demon Spirit Bat, tetapi saat ini, mayat wanita itu berkata, Kamu bisa menggunakan Seven Demon Spirit Bat milikku untuk menyatu dengan boneka yang memiliki Seven Demon Yinky. Mendengar kata-kata mayat perempuan itu, matanya sedikit menyala, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak. Tujuannya bukanlah Seven Demon Spirit Bat, tapi kekuatan kebajikan. Setelah membunuh setan Tua Tucheng terakhir kali, kekuatan pahala dibuka. Sekarang, itu hanya lapisan kekuatan jasa. Namun, jika dia ingin mengembangkan tubuh jasa dan kemampuan ilahi dari jasa, dia masih jauh dari itu. Tetapi jika dia membunuh setan mayat tujuh jahat ini, dia akan mendapatkan lebih banyak pahala daripada membunuh setan Tua Tucheng. Karena mayat perempuan menyerap energi tarik dan manikroh, itu adalah kelalaian Dao Surgawi. Jadi jika kincuan bisa menyelesaikannya, dia secara alami akan mendapatkan banyak kebajikan. Kebajikan tidak terlihat, tetapi itu benar-benar ada di dalam tubuh. Hanya mereka yang memupuk kekuatan kebajikan yang dapat memahaminya. Sama seperti aura ilmiah, bisakah itu terlihat? Tapi itu benar-benar ada, aura ilmiahnya sama. Mungkin kincuan adalah orang pertama yang menanyakan keinginannya, atau mungkin karena obsesinya, atau mungkin karena kincuan mudah diyakinkan. Yang lain dilepas dan bisa terus naik, tapi tidak berani. Jadi mereka semua memilih untuk kembali ke aula dari lantai tiga. Saat ini, kincuan berkata, katakan padaku keinginanmu. Selama itu bukan sesuatu yang jahat, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu memenuhinya. Saya adalah anggota keluarga Mei, keluarga Mei yang dihancurkan seribu tahun yang lalu, keluarga Mei dari Tanah Awan Surgawi. Keluarga Mei yang menghancurkan keluarga Mei saya. Mereka menggunakan cara tercelah untuk menculik saya, menyiksa saya, mempermalukan saya, dan memaksa ayah saya untuk menghancurkan kultifasinya. Ayahmu benar-benar menghancurkan kultifasinya sendiri. Kincuan bertanya dengan heran. Ayahku paling mencintaiku. Dia tidak tahan melihatku dipermalukan. Meskipun dia tahu bahwa basis kultifasinya lumpuh, dia tidak melakukan apa-apa. Namun, dia tetap melakukannya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa ayahnya bodoh. Dia bisa mengerti bahwa ayahnya harus melindungi putrinya dengan segala cara selama dia masih hidup. Mereka membunuh ayahku, tapi kepala keluarga Mei masih tidak membiarkanku pergi. Dia monster, iblis. Aku ingin kau menangkapnya dan membawanya ke sini. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata mayat perempuan itu. Sudah seribu tahun. Apakah dia masih hidup? Kincuan bertanya. Seribu tahun. Bahkan jika dia masih hidup, dia akan menjadi monster tua. Dia bahkan mungkin tidak memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Selain itu, bisakah dia mengalahkan monster tua seperti itu? Dia adalah eksistensi terkuat di Heavenly Cloudland. Dia masih hidup. Dengan kultifasinya, dia bisa hidup setidaknya 3 atau 500 tahun, kata mayat perempuan itu dengan pasti. Kurasa aku tidak bisa melakukan itu untuk saat ini, kata Kincuan sambil tersenyum masam. Mayat perempuan itu terdiam. Dia tahu itu, tapi dia tidak bisa meninggalkan Heavenly Cloud Tower. Kincuan tiba-tiba memikirkan tulang raja darahnya. Matanya menyala. Dia memandangi mayat perempuan itu dan bertanya, Apakah kamu percaya padaku? Aku tidak punya pilihan. Karena aku berbicara denganmu seperti ini, itu berarti aku mempercayaimu, kata mayat perempuan itu. Aku punya tulang raja darah di sini. Kamu bisa menyatu dengannya, tapi kamu akan menjadi seperti bonekaku. Kamu tidak bisa melawan keinginanku. Kamu bisa pergi dari sini. Aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Aku bisa juga membantu Anda. Pikirkan baik-baik. Ini hanya saran saya. Kita bisa memikirkan cara lain, kata Kincuan. Mayat perempuan itu tidak langsung mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak marah. Dia menatap Kincuan. Dia tidak tahu harus memilih apa. Pria di depannya bukanlah orang jahat, tapi dia tidak tahu hatinya. Begitu dia membuat pilihan, dia akan menjadi boneka. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia akan dikutuk. Dia tidak peduli, tapi dia tidak mau. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Sudah cukup baik bahwa dia tidak melawannya secara langsung. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Saya setuju, kata mayat perempuan itu dengan serius. Kincuan bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan heran, Apakah kamu tidak takut aku akan berbohong padamu? Mengapa kau berbohong padaku? Aku hanya seperti ini. Wanita di sampingmu adalah abadi. Hanya karena dia ada di sisimu, aku percaya padamu. Jika Anda benar-benar berbohong kepada saya, maka saya akan menerimanya, kata mayat perempuan itu. Kincuan tidak menyangka itu karena Cu Si dan Kingsu. Kincuan mengeluarkan Blood King Bone dari Blood Pool dan memberikannya ke mayat wanita. Sekarang mayat perempuan itu telah menyatu dengan tulang Raja Darah, dia akan menjadi boneka Kincuan. Dia akan memiliki kesadarannya sendiri tetapi tidak bisa melawan kehendak Kincuan. Ini adalah boneka. The Seven Fincores Woman perlahan menyatu dengan Blood Emperor Bone, dan Kincuan menemukan pemandangan yang mengejutkan. Tubuh Seven Fincores Woman telah menjadi lebih kenyal, dan dia tidak lagi kurus seperti sebelumnya. Kulitnya sehalus batu giyok, dan rambutnya menjadi hitam legam dan berkilau. Yang terpenting, kultifasinya sangat menakutkan. Kultifasi mayat perempuan itu sudah menakutkan. Setelah bergabung dengan tulang Raja Darah, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, dia berpakaian hitam. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kidarahnya berkembang dan vitalitasnya kuat. Ini di luar jangkauan klan mayat hidup. Tuan, mayat perempuan itu memanggil dengan tidak wajar. Tidak perlu. Nama saya Kincuan. Bagaimana dengan ini? Anda memanggil saya Kincuan dan saya akan memanggil Anda tujuh iblis, kata Kincuan. Wanita itu mengangguk. Saya tidak punya permintaan lain. Anda tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah. Anda tidak dapat membunuh orang tanpa alasan, kata Kincuan. Kamu bisa mencari beberapa informasi sekarang. Kamu bisa meninggalkan Sky Cloud Tower sekarang, kata Kincuan. Seven Fins, selama kebenciannya menghilang, dia juga akan menghilang. Kincuan dan Cusi dan Kingsu pergi ke lantai tiga. Seven Fins tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka pergi dari lantai tiga. Setelah bertahun-tahun, dia tidak bisa menunggu. Dia ingin memberi tahu orang-orang itu bahwa dia masih hidup. Dia ingin membuat mereka tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Kincuan dan Cusi dan Kingsu memasuki lantai tiga. Sesampai di sana, Kincuan menghentikan Cusi dan Kingsu. Kincuan menatap tempat gelap. Ada sepasang mata seperti Zamrut. Mereka dingin dan menyendiri dengan sedikit niat membunuh. 1463. Sepasang mata itu bergerak dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seekor kucing dengan bulu seputih salju yang tidak bernoda. Panjangnya hanya satu kaki dan dengan ekornya panjangnya dua kaki. Bisa dibilang sangat kecil, tapi auranya mengerikan. Itu memiliki sepasang mata hijau yang sedingin Zamrut, memberinya sedikit perasaan mengerikan. Kucing Iblis Cahaya Bulan. Ini adalah kucing Iblis yang telah menyerap esensi bulan. Itu adalah kesayangan surga dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu unggul dalam kecepatan, persona, dan pembunuhan. Kucing ini memberi Kincuan perasaan yang sangat berbahaya. Tapi kucing ini tidak menyerang, dia hanya menatap Cusi dan Kingsu. Kincuan tidak mengerti. Cusi Kingsu tersenyum dan berkata, dia ingin mengikutiku. Kincuan terkejut. Dia melihat ke arah Moonlight Dimenset lagi dan tersenyum, dia benar-benar ingin mengikutimu, tetapi kamu harus cepat. Jika dia tidak setuju, maka jangan bawa dia. The Moonlight Dimenset cerdas dan dengan senang hati setuju. Ini membuat Kincuan bingung. Dia tidak tahu kenapa. Setelah berhasil mengukir tanda tersebut, Moonlight Dimenset menjadi hewan peliharaan Cusi Kingsu. Kincuan juga sangat senang. Kucing Iblis Cahaya Bulan ini tidak sederhana. Itu adalah binatang roh surga dan bumi dan kekuatannya tidak kalah dengan binatang harta karun. Itu bagus dalam membunuh dan Moonlight Dimenset dapat dengan mudah melompati level karena kecepatannya yang tak tertandingi. Keuntungan lain adalah ketangguhan Moonlight Dimenset. Itu sangat lembut sehingga sepertinya tidak ada tulang. Sulit untuk memotong dengan pedang. Ini bagus, dia punya teman di jalan. Apalagi, Moonlight Dimenset sangat akrab dengan Sky Cloud Tower, jadi mudah untuk naik. Lantai 4, Lantai 5. Kincuan melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Lantai 6, Lantai 7. Di Lantai 7, Kincuan memberikan perhatian khusus. Lagi pula, ini adalah tempat di mana tujuh mayat iblis berada. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana Seven Finchors dibentuk. Melihat sekeliling, dia benar-benar menemukannya. Tanah mayat Yin. Sayangnya, itu tidak berguna. Ketika Kincuan hendak pergi, dia melihat sebuah manik di sudut. Kincuan memikirkan Seven Finch Spirit Bat yang telah disebutkan oleh Seven Finch, tetapi manik ini berbeda. Itu juga manik roh, hanya tanpa energi jahat. Un. Kincuan memiliki Seven Spirit Pearl. Menemani Seven Finch Pearl adalah Seven Tracer Spirit Pearl, yang juga merupakan item yang bagus. Mutiara roh adalah barang yang paling penting untuk boneka tingkat dewa, karena mereka dapat dijiwai dengan kesadaran, mirip dengan klon budidaya. Boneka seperti itu seperti tiruannya. Kincuan sedikit bersemangat saat ini. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa Tujuh Mayat Wanita Setan akan menghilang setelah memenuhi keinginannya. Ini tidak dapat diubah. Bagaimanapun, Tujuh Mayat Wanita Setan mayat hidup untuk balas dendam. Kekesalannya, Tujuh Mutiara Iblis, dan Yin Qi dari bumi telah mengawetkan mayatnya. Selama kebencian menghilang, dia juga akan menghilang. Kincuan sebenarnya ingin dia bubar. Lagi pula, disitulah tempatnya. Menyingkirkan Mutiara Spiritual Tujuh Harta Karun, Kincuan, Cusi, dan King Zuragu apakah akan naik ke lantai delapan atau tidak. Dikatakan bahwa orang terkuat di Tanah Awan Surgawi baru mencapai lapisan ke-8, dan dia tidak berani melangkah lebih jauh. Ini berarti lapisan ke-8 telah mencapai batas yang menakutkan. Kincuan tidak ingin naik sekarang. Ini membutuhkan keberuntungan. Dengan keberuntungan, orang biasa bisa mencapai lapisan ke-6, tapi dengan nasib buruk, mereka akan mati di lapisan ke-2. Sama seperti kali ini, Tujuh Mayat Wanita Iblis muncul, dan banyak orang yang seharusnya tidak mati-mati di lapisan ke-2. Saat itu, Kincuan membiarkan Master Muda Sekte Fatih dari Sekte Tombak Naga pergi ke lapisan ke-6 karena alasan ini. Setelah ragu-ragu berulang kali, Kincuan tidak pergi ke lapisan ke-8. Dia tidak ingin Cusi dan King Zhu mengambil risiko. Selain itu, dia telah memperoleh banyak manfaat di sini kali ini. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia bisa datang lagi dan langsung naik beberapa lapis lagi sekaligus. Dia langsung keluar dari pintu keluar lapisan ke-7 dan kembali ke Aula. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan saya di Heavenly Cloudland, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Nama saya Jiang Daza. Tria yang berada di dalam sebelumnya berkata dengan gembira. Jiang Daza memandang Jiang Daza dan berkata dengan gembira. Halo, nama saya Kincuan. Kita bisa berteman di masa depan. Jangan dimasukkan ke dalam hati, bukan apa-apa, kata Kincuan. Anda penyelamat saya. Mungkin bukan apa-apa bagi Anda, tetapi Anda menyelamatkan hidup saya. Saya ingin membalas budi Anda, Tuan. Anda tidak dapat menghentikan saya melakukan itu. Ya, nama saya Suji, anggota keluarga Su. Jika Anda membutuhkan saya, jangan ragu. Kincuan tidak menyangka orang-orang di sini begitu ramah. Dia tersenyum dan menyapa mereka sebelum pergi bersama Cusi dan Kincu. Namun, pada saat itu, Kincuan merasakan bahwa tujuh mayat wanita fin tampaknya terluka dan melarikan diri. Dia tidak terlalu jauh. Kincuan memikirkannya, menyuruhnya datang kepadanya. Tujuh mayat wanita iblis ingin menolak, tetapi dia tidak bisa melawan kehendak Kincuan, jadi dia datang ke Kincuan. Ini alun-alun dan ada banyak orang. The Seven Fin Female Course Woman memiliki lubang berdarah di tubuhnya. Setidaknya ada seorang lelaki tua yang mengejarnya. Binatang jahat, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Seorang pria tua meraung keras. Kincuan, Cusi, dan King Zhu berjalan mendekat. Tujuh mayat wanita fin perempuan berdiri di samping Kincuan. Keluarga Bei terlalu kuat. Ku dengar mereka telah melakukan banyak kejahatan. Kami adalah orang-orang kecil dan tidak dapat mencapai level itu. Apakah mereka baik atau buruk tidak ada hubungannya dengan kami? Itu benar. Penguasa Tanah Tianyun, keluarga Bei, memiliki fondasi yang menakutkan. Aku mendengar bahwa Monster Bei memiliki beberapa ratus tahun untuk hidup. Selama Monster Bei ada di sini, keluarga Bei tidak perlu khawatir. Mengapa kamu begitu ceroboh? Kincuan bertanya dengan lembut. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Kata Seven Fin Female Course Woman. Kincuan memikirkannya dan setuju. Akan aneh jika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Anak muda, minggir atau kamu akan dibunuh. Orang tua dari sebelumnya berkata kepada Kincuan. Kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu begitu pemarah? Apakah kamu tidak takut mati terbakar? Kincuan secara alami tidak akan sopan kepada orang tua yang tidak memiliki sikap seorang penatua. Bajingan kecil, kamu meminta kematian. Orang tua itu sangat marah. Dia menyerang Kincuan dan mengangkat tangannya. Serangan telapak tangan ini dimaksudkan untuk mengambil nyawa Kincuan. 12 Posisi Dewa Bunga. Formasi 5 elemen Sein Buddha, Posisi Bumi dan Posisi Bumi. Mayat wanita tujuh fin perempuan menyerap energi bumi dan menjadi lebih kuat di posisi bumi. Ketika pria tua itu menyerang, tujuh wanita mayat wanita fin sudah berada di depan Kincuan. Pada saat ini, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Peningkatan itu membuatnya merasa ketakutan. Sua. Tangan Yin Bumi. Kecepatan Seven Fin Female Course Woman sangat cepat. Uh. Tangan Seven Fin Female Course Woman menembus jantung pria tua itu. Mati. Dia meninggal di tempat. Selusin ekspresi lelaki tua yang tersisa berubah. Serang, bunuh dia bersama. Namun, Seven Fin Female Course Woman sekarang seperti surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Tubuh Seven Fin Female Course Woman terlalu kuat. Energi bumi yang terkondensasi selama ribuan tahun membuat tubuhnya seperti dinding besi. Terlebih lagi, dia telah menyatu dengan Blood Emperor Bone. Blood Emperor Bone belum sepenuhnya tumbuh. Kalau tidak, Kincuan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya tujuh mayat perempuan wanita fin itu. 1464 Selusin pria tua mengepung tujuh mayat iblis. Tapi Seven Fin Course benar-benar melampaui level orang-orang ini. Mereka bisa membunuh satu dalam dua sampai tiga gerakan. Dalam sekejap, selusin orang di sisi lain semuanya jatuh. Tujuh mayat iblis kembali ke sisi Kincuan, terima kasih. Monster Bey terlalu kuat, paling banyak aku bisa melawannya sampai seri. Seven Fin Course berkata dengan cemberut. Ayo pergi, kita akan mengacau dengan Bey monster itu. Kata Kincuan. Jika Seven Fin Course bisa melawan-lawan dengan seri, maka setelah dia melemahkan lawan, dia seharusnya bisa menang. Tapi Seven Fin Course hanya bisa melawan-lawan dengan seri, jadi setelah dia melemahkan lawan, dia mungkin tidak bisa menang. Tapi dia yakin akan satu hal, hasil imbang tidak akan menjadi masalah. Mereka bertiga berjalan menuju keluarga Bey. Keluarga Bey adalah raksasa, penguasa tanah awan surgawi. Mereka telah memerintah tanah awan surgawi selama hampir seribu tahun, jadi yayasan mereka secara alami sangat kaya. Di tanah awan surgawi, tidak ada yang bisa mengguncang keluarga Bey. Keluarga Mei sebelumnya bisa, tapi sayang sekali mereka dihancurkan oleh kepala keluarga Bey, monster Bey. Adapun apakah ada yang selamat, itu tidak diketahui. Tapi keluarga Mei adalah keluarga besar, jadi pasti ada yang selamat. Tujuh mayat iblis dipenuhi dengan kebencian. Sebenarnya kehancuran sebuah keluarga tidak dapat diterima, pemenangnya adalah raja, tetapi metode keluarga Bey membuat kebenciannya hilang. Itu adalah Yin Course Land, Earth Key, dan Seven Fin Spirit Bat yang menciptakan Seven Fin Course. Ketika monster Bey melihatku sebelumnya, dia ketakutan setengah mati. Kata tujuh mayat iblis. Kincuan tersenyum pahit, bagaimana mungkin dia tidak takut setengah mati. Orang yang dia bunuh seribu tahun yang lalu tiba-tiba muncul, akan aneh jika dia tidak takut. Tanpa sadar, mereka bertiga-tiba di depan pintu keluarga Bey. Pintu yang megah itu sangat mewah. Pada saat ini, pintu itu dijaga ketat. Setelah melihat kelompok Kincuan, salah satu dari mereka segera pergi. Tujuh mayat iblis tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang menyakitinya di masa lalu tidak dapat dibiarkan hidup. Tapi setelah seribu tahun, hanya tersisa 3-5 monster tua. Dengan temperamen Beyao, tidak mudah baginya untuk menjaga beberapa dari mereka tetap hidup. Setan kerang adalah orang-orang yang bisa melewati suka dan duka bersama, tetapi mereka tidak bisa menikmati berkah bersama. Namun, setiap orang membutuhkan teman, terutama saat mereka sudah dewasa. Oleh karena itu, saat itu, dia telah meninggalkan beberapa dari mereka tanpa alasan lain selain untuk berkumpul dan mengenang masa lalu. Orang-orang paling takut akan kesepian. Begitu mereka kesepian, mereka akan menjadi iblis yang paling menakutkan. Dan banyak monster tua mati karena kesepian pada akhirnya. Oleh karena itu, pada level itu, memiliki orang kepercayaan adalah hal yang paling membahagiakan. Beyao beruntung. Dia memerintah suatu daerah dan memiliki beberapa teman lama. Meskipun dia tidak lagi mengatur urusan keluarga Beya, dia adalah patriark dari keluarga Beya. Semua junior sangat menghormatinya. Dia adalah pendukung keluarga Beya. Mungkin karena Seven Finfemalekor setelah menemukan monster kerang sebelumnya. Kali ini, tidak lama setelah mereka tiba, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia sudah tua dan kikuk, tapi dia bersemangat tinggi. Wajahnya kemerahan, dan matanya yang tenang sedikit redup, memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Dia memegang tongkat berkepala naga di tangannya. Dia perlahan berjalan keluar. Dia melihat tujuh mayat wanita Fin. Sudah bertahun-tahun. Bahkan jika aku salah saat itu, aku minta maaf padamu, kata lelaki tua itu kepada tujuh mayat wanita iblis. Ekspresinya tenang seperti air, dan orang tidak tahu bahwa dia meminta maaf sama sekali. Jika bukan karena Tuhan ini yang menyuruhku untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah, apakah menurutmu keluarga Beimu akan tetap begitu damai? Tujuh mayat wanita iblis menggunakan energi Yin. Hanya energi Yin saja yang dapat menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Bei. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah dan dia berkata, Karena kamu bisa melepaskan kebencianmu, ayo berdamai. Kita bisa berdamai. Kamu telah hidup selama seribu tahun lagi. Selama kamu mati, kita akan berdamai dan aku akan melepaskan kebencianku, kata tujuh mayat wanita iblis. Orang tua itu tidak ingin mati. Dia ingin meningkatkan dan membuka gerbang life suan lagi. Dia bahkan bisa meninggalkan tempat ini dan menuju ke langit yang lebih luas. Aku sudah minta maaf padamu. Aku sudah sangat tua dan kamu masih tidak mau membiarkanku mati dengan baik. Hahaha, hal lama, kamu masih memiliki beberapa ratus tahun untuk hidup. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil hidupmu sendiri. Tujuh mayat wanita fin menyerang pria tua itu. Tangan Yin Bumi. Aura hitam legam muncul dari tangan Seven Fin Course Woman, membuat telapak tangannya tampak perak dan menakutkan, sangat ganas. Oh. Iblis B terkejut. Kekuatan Seven Fin Femalekors tiba-tiba meningkat begitu banyak. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa melawannya, tapi sekarang, dia benar-benar bisa melawannya. Ini adalah pertarungan sejati. Teknik menundukkan naga. Staff kepala naga B dimen seperti naga besar, menghalau serangan tujuh mayat wanita fin. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menembus teknik penaklukan naga. Pelemahan. Kekuatan surgawi mata ilahi. Suwa. Ekspresi B dimen akhirnya berubah. Melemahkan semua kekuatannya sebesar 20% terlalu menakutkan. Namun demikian, Seven Fin Femalekors memiliki sedikit keuntungan. Tapi untuk membunuh B dimen benar-benar sulit. Mengaum. Pada saat itu, sembilan naga suci di tubuh kincuan mengeluarkan raungan yang dalam. Oh. Kesembilan naga ilahi dipengaruhi oleh teknik penundukkan naga. Mereka sangat marah. Tiba-tiba, beberapa lelaki tua keluar dari keluarga Bei. Meskipun mereka tidak sekuat Bei Dimen, mereka hanya sedikit lebih lemah. Kincuan melihat bahwa itu tidak akan berhasil, jadi dia segera pergi. Tapi tidak mudah untuk pergi sekarang. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik melarikan diri gerbang surga. Suwa. Kincuan membawa Cusi, King Zhu, dan tujuh mayat wanita iblis untuk menggunakan teknik melarikan diri gerbang surga untuk kembali ke kota Pedang Surgawi. Mereka sementara aman. Heavenly Cloudland sangat besar. Bahkan jika keluarga Bei adalah penguasa, tidak mudah menemukan sekte Pedang Surgawi. Tujuh mayat wanita iblis kesal. Kincuan membujuknya, jangan khawatir, saya menemukan ini. Ini dapat membantu Anda. Kincuan mengeluarkan Seven Treasure Spirit Pearl. Tujuh mayat wanita iblis tidak mengerti. Kincuan tersenyum, ini adalah Seven Treasure Spirit Pearl. Ini adalah pendamping dari Seven Fin Pearl. Jika kamu menempatkannya dengan Seven Fin Pearl, kekuatanmu akan meningkat. Ketika waktunya tiba, kamu seharusnya bisa menang. Tujuh mayat wanita Fin dengan senang hati mengambilnya. Kincuan menemukan tempat di sekte Pedang Surgawi untuk tinggal di tujuh mayat wanita Fin. Kincuan, Chusi, dan Kingsu kembali ke halaman mereka sendiri. Kincuan, keluarga Bei akan segera menemukan tempat ini. Kata Chusi Kingsu. Kincuan tertegun, benarkah? Selama berada di Heavenly Cloudland, mereka akan dapat menemukannya dengan cepat. Paling lama, dalam seminggu, mereka akan berada di sini. Chusi Kingsu berkata dengan percaya diri. Kincuan tercengang dan tersenyum, tidak apa-apa. Karena kita di sini, tidak perlu kembali. Chusi Kingsu tersenyum, sepertinya kamu percaya diri, maka aku tidak akan khawatir. Ayo makan. Aku sudah lama tidak makan enak. Kincuan tersenyum. En, aku juga ingin melakukannya. Kata Chusi Kingsu. Oke, aku akan mengajarimu. Keduanya datang ke dapur. Bahkan jika mereka belum pernah memasak sebelumnya, mereka tahu cara mencuci dan memotong sayuran. Hal utama adalah mengontrol panas dan mencocokkan bumbu. 1465 Wanita cantik terlihat baik tidak peduli apa yang mereka lakukan, apalagi orang seperti-peri seperti Chusi Kingsu. Kenapa kamu menatapku? Chusi Kingsu secara alami melihat Kincuan menatapnya dan berkata dengan lembut. Dia sebenarnya sangat tenang dan tidak peduli siapa yang memandangnya. Namun, Kincuan adalah pengecualian. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit gugup. Bukannya dia gugup, tapi itu sedikit aneh. Dia tidak merasa seperti ini sebelumnya. Kincuan tersenyum dan berkata, Kamu terlihat bagus, aku mengaguminya. Ayo, lakukan. Aku akan membantumu, kata Chusi Kingsu. Kincuan melakukannya sementara Chusi Kingsu membantunya. Keduanya berdiri berdampingan dan adakalanya mereka akan saling bersentuhan. Itu adalah perasaan yang sangat hangat. Bibi, apakah kamu pikir kamu cantik? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu bertanya? Chusi Kingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya penasaran, kata Kincuan. Sebenarnya, kupikir aku juga cukup tampan. Chusi Kingsu tersenyum. Kamu benar-benar tampan, seperti peri dalam lukisan. Sungguh, aku selalu merasa kamu tidak nyata. Aku takut kamu tiba-tiba menghilang. Kincuan tersenyum. Kalau begitu perlakukan aku dengan lebih baik dan aku tidak akan menghilang. Chusi Kingsu tersenyum. Tentu saja, aku akan memanjakanmu ke surga. Kincuan berkata dengan serius. Kamu berbicara omong kosong lagi. Setelah makan, Kincuan mengeluarkan pagoda kecil itu. Itu adalah pagoda kecil yang dia peroleh dari pemimpin sekte muda sekte tombak naga. Hal ini adalah hal yang baik. Saat itu, Kincuan hanya melihatnya sekilas, dan dia sudah melihat kegunaan menara kecil ini. Itu digunakan untuk meningkatkan harta yang serupa. Kincuan memikirkan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian miliknya. Kincuan memutuskan untuk memutakhirkannya dan melihat apakah dia bisa memberi dirinya kejutan. Upgrade itu sederhana. Dia hanya perlu menggunakan darah esensinya untuk membiarkan pagoda Zen Yao Xian bertingkat tujuh menyerap energi spiritual di pagoda. Ding! Suara jernih dan merdu terdengar. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian bersinar seperti glasir, sederhana namun indah. Mata Kincuan berbinar. Awalnya, semua kemampuan ras monster dan monster bis dilemahkan sebesar 10%. Sekarang, semua kemampuan dilemahkan sebesar 10%. Ini menyebabkan Kincuan menjadi sangat bersemangat. Orang harus tahu bahwa kekuatan abadi dari mata ilahi yang menentang surga dapat melemahkan semua serangan sebesar 20%. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian ini dapat melemahkannya hingga 10%. Ini benar-benar menantang surga. Melemahkan semua kemampuan hingga 30% sudah cukup untuk membuat lawannya jijik sampai mati. Bahkan jika lawan memiliki beberapa harta yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, harta ini sampai batas tertentu dapat menahan melemahnya. Namun, peningkatannya akan sangat kecil, karena sebagian besar kemampuan pelemahannya juga sangat lemah. Kincuan benar-benar berbeda. Awalnya, Kincuan merasa bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Shell Demon. Sekarang, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. The Seven Fincores Demon telah menyerap Seven Tracer Spirit Pearl dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia bisa melemahkan lawan dengan 10% lagi. Kali ini, itu sudah cukup. Kincuan tidak menyangka bahwa barang yang dia peroleh dari lemak itu akan menjadi hal yang bagus. Sepertinya dia harus menyembuhkan lemaknya setelah beberapa waktu. The Moonlight Demon chat mandi di bawah sinar bulan di luar. Ini adalah kultifasinya. Tanpa sadar, hari sudah malam. Cusi dan Kingzu menunggu Kincuan keluar sebelum menarik Kincuan untuk beristirahat. Setiap kali Kincuan ditarik ke kamar olehnya, jantungnya akan berdetak lebih cepat dan jantungnya akan berdebar. Seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya. Dia sedikit gugup, khawatir, khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus mandi atau tidak berkumur. Cusi dan Kingzu sebenarnya sedikit gugup setiap saat. Namun, ketika mereka melihat Kincuan seperti ini, mereka menjadi sangat tenang. Manusia seperti ini, siapapun yang takut akan menjadi pihak yang lebih lemah. Keduanya saling berpelukan. Ini adalah sesuatu yang mereka lakukan setiap hari. Nafas mereka terjalin. Dahi mereka bersentuhan, hidung mereka bersentuhan, dan mereka dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata. Keterikatan yang tenang ini, di mata Kincuan, seperti cinta peri. Dia sangat menikmati momen ini. Dia menikmati momen kemurnian ini. Tidak ada pesona, tetapi ada semacam pemurnian spiritual. Bagaimana mungkin Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan Cusi dan Kingzu. Namun, hati Cusi dan Kingzu sejelas cermin. Karena inilah dia tidak bisa mengatakannya. Dan Kincuan juga mengerti bahwa dengan memperlakukannya seperti ini, dia sudah menjelaskan semuanya. Bagaimanapun, dia bahkan mengatakan bahwa dia hanya akan menikah dengannya. Namun, dia masih tidak banyak mengungkapkan. Bukannya dia tidak mau atau tidak berani. Hanya saja dia tidak bisa mengatasinya. Beberapa hal tidak bisa dikatakan selesai. Karena jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa melupakannya. Dia bekerja keras dan memperbaiki dirinya sendiri. Dia berharap suatu hari nanti, dia benar-benar bisa memperlakukannya sebagai seorang wanita dan bukan sebagai peri. Kingzu, Kincuan berkata dengan lembut. Cusi dan Kingzu tersenyum. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia memeluk leher Kincuan dan membuat suara di telinganya. Dia ingin beristirahat selama beberapa hari lagi, tetapi pada hari ke-6, Sekte Pedang Surgawi dikepung. Kota Pedang Surgawi hanyalah sebuah kota di Tanah Awan Surgawi. Keluarga Bey adalah penguasa Tanah Awan Surgawi, sebuah eksistensi yang telah memerintah selama seribu tahun. Kali ini, banyak orang datang. Mereka semua ahli. Orang-orang ini terutama di sini untuk menjaga ketertiban dan tidak diganggu. Bey monster dan yang lainnya berdiri di udara dan menatap Sekte Pedang Surgawi di bawah. Keluar, tidak perlu bersembunyi. Tanah ini telah disegel. Bahkan jika kamu ingin lari, kamu tidak akan bisa. Suara Bey monster terdengar. Itu dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, di keluarga Bey, dia takut bahwa tujuh mayat setan jahat akan menggunakan energi Yin untuk membantai keluarga Bey. Tapi di sini, dia tidak khawatir. Kali ini, dia harus menyingkirkan masalah ini. Sekarang, Bey monster merasa sangat senang. Kali ini, dia harus menyingkirkan masalah ini. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Kincuan memandang Bey monster dan berkata. Haha, dia hanyalah Seven Evil Cores Demon. Tentu saja, aku tahu itu. Kali ini, aku menggunakan Soul Revening Cauldron. Itu hanya seteguk energi keluhan. Setelah membunuhnya, aku akan memperbaikinya. Bey monster berkata dengan gembira. Mata Kincuan menyipit. Orang tua ini terlalu kejam. Kuali pemurnian jiwa adalah harta yang sangat jahat. Itu memurnikan esensi, energi, dan jiwa target. Setelah seseorang meninggal, masih ada sebagian dari esensi, energi, dan jiwa mereka yang dapat disempurnakan. Jika beruntung, mereka bisa memperbaiki beberapa pil. Tetapi sebagian besar waktu, itu digunakan untuk berurusan dengan orang-orang yang mengembangkan kekuatan mental atau keberadaan unik seperti setan tujuh mayat jahat. Banyak hal di dunia lahir dari menyerap energi spiritual. Keluhan adalah salah satunya. Energi spiritual dapat membentuk binatang spiritual, binatang harta karun, dan benda-benda spiritual. Adapun keluhan, energi kematian, dan energi jahat, secara alami akan ada beberapa keberadaan yang berlawanan. Harta seperti Sol Raffining Cauldron bisa memurnikan energi ini. Jika ada yang beruntung, mereka bisa membentuk pil. Namun, prasyaratnya adalah membunuh target. The Seven Evil Cores Demon sekarang sedang menatap Bey monster. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, pertempuran akan meletus. Kali ini, itu sama. Iblis Bey tidak berpikir untuk bertarung sendirian. Mereka hanya ingin menyerang bersama untuk menghancurkan tujuh mayat iblis dan bahkan Sungai Kin. Adapun sekte pedang surgawi, tidak perlu bagi mereka untuk peduli pada mereka. Kincuan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bisa membunuh orang-orang ini, tetapi Kincuan tidak ingin membiarkan mereka pergi. Saat dia hendak menyerang, Ol Che bergegas mendekat dengan beberapa orang. Tuan Muda Changlan juga ada di sana. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Bey monster berkata pada Ol Che dan yang lainnya. 1466 Enyahlah jika kau tidak ingin mati. Bey monster berkata kepada Tuan Tua Che dan yang lainnya. Tuan Tua Che telah hidup lama sekali dan merupakan orang yang sombong. Setelah diintimidasi, dia tidak ingin hidup lagi. Dia memandang Bey monster dan berkata, Aku tidak berencana untuk hidup hari ini. Hahaha, bagus. Tua, apakah kamu tahu siapa aku? Aku bisa membuat sekte pedang abadi menghilang dengan satu kata. Bey monster tertawa dan menatap Tuan Tua Che. Tuan Tua Che sudah tua dan telah tinggal di Heaven Cloudland seumur hidupnya, jadi dia secara alami tahu. Keluarga Bey, setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak peduli dengan reputasi mereka? Tuan Tua Che berkata, Haha, peduli. Keluarga Bey saya telah berada di Heaven Cloudland selama ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa memahami kami? Semut, kekuatan adalah segalanya. Karena Anda tidak ingin hidup, saya akan memenuhi keinginan Anda. Bey monster tertawa dan hendak menyerang. Kincuan langsung menyerang dan menembakkan Golden Dragon Finn ke Bey monster. Peng! Bey monster hendak menyerang Tuan Tua Che, tetapi pada saat ini, dia merasakan bahaya. Pada level Bey monster, dia tidak hanya mengetahui takdirnya, tapi dia juga bisa merasakan bahaya. Ini adalah naluri seorang seniman bela diri. Semakin kuat seniman bela diri, semakin jelas perasaannya. Dia benar-benar merasakan jejak bahaya, jenis yang sangat berbahaya. Ini mengejutkannya karena dia sudah lama tidak merasakan ini. Perasaan ini asing baginya, tetapi instingnya menyuruhnya untuk menghindarinya. Kincuan juga bertindak santai untuk menyelamatkan Tuan Tua Che. Tuan Tua Che, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini dulu. Jangan khawatir, percayalah padaku. Kincuan berkata kepada Tuan Tua Che. Tuan Tua Che memikirkannya dan mengangguk. Tuan Muda Changlan tidak pergi. Dia meminta wanita itu untuk pergi dan dia berinisiatif untuk tetap tinggal. Kincuan tersenyum. Apakah kamu takut? Kincuan tersenyum dan menatap Changlan. Changlan tersenyum pahit, menghadapi keluarga Bei, penguasa tanah awan langit, akan menjadi lelucon jika aku mengatakan aku tidak takut. Jika aku tidak mengenalmu sedikit, aku akan benar-benar takut setengah mati. Karena kamu mempercayaiku, aku akan memberitahumu. Tidak apa-apa, gunakan kereta sungai darahmu untuk menyerang mereka. Kincuan tersenyum. Bagus, Changlan tersenyum dan tampak sedikit bersemangat. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Karena mereka ingin bermain, ayo bermain. Yang tua, atur formasi, kata Monster Bei. Formasi riak ikan hitam. Bayangan raksasa ikan hitam menyelimuti beberapa lelaki tua. Formasi lima elemen Buddha abadi. Kincuan, di sisi lain, mengeksekusi aray lima elemen Buddha abadi. Dengan suara nyanyian Buddhis, Kincuan secara bersamaan menampilkan 12 posisi dewa bunga dan membagikannya kepada beberapa orang. Ada empat orang di pihak Kincuan, Kincuan, Cusi Kingsu, tujuh mayat wanita iblis, dan Changlan. Khawatir, Kincuan memanggil dua hewan berharga. Salah satunya adalah Deforming Formation Beast, dan yang lainnya adalah Bayi Naga. Cusi Kingsu memanggil Moonlight di mencet. Kincuan memberikan posisi dewa 12 bunga dan posisi dewa formasi. Pertempuran telah dimulai. Menyerang. Kincuan berbicara tentang tujuh mayat wanita yang mematikan. Kekuatan abadi dari mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian Pagoda tujuh lantai Zen Yao Sian hari ini tidak hanya dapat melemahkan kekuatan iblis dan binatang buas, tetapi juga dapat melemahkan kekuatan semua keberadaan. Tiba-tiba, kekuatan lawan melemah hingga 30 persen. Ini membuat mereka tercengang. Melemahkan kekuatan sebesar 20 persen memang menakutkan, tetapi jika mereka memiliki beberapa harta untuk memulihkannya, itu masih dapat diterima. Namun, untuk melemah 30 persen secara tiba-tiba, bahkan jika mereka pulih sedikit, itu masih sangat tidak nyaman. Belum lagi tidak semua orang memiliki harta yang dapat menangkal efek pelemahan, bahkan jika mereka menggunakan beberapa metode kultivasi khusus dan harta yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, efek pelemahannya masih sedikit menakutkan. Itu sudah memengaruhi kekuatan tempur dan penilaian normal mereka. Pedang Kemarahan Buddha Apa yang perlu dilakukan kincuan sekarang adalah menghancurkan formasi susunan pihak lain. Patung Buddha Raksasa mengangkat pedang intelektual di tangannya, dan kemudian pedang seperti gunung itu langsung menebas bayangan ikan hitam lawan. Ledakan Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan selain perisai emas pada formasi ikan hitam, itu sebenarnya memblokir pedang kemarahan Buddha. Ini adalah harta formasi, perisai, dan sejenisnya. Harus dikatakan bahwa hal semacam ini sangat berharga dan sangat berguna. Misalnya, itu pernah diblokir oleh Buddha Sfuri Swat sekali. Seseorang harus tahu bahwa serangan sekuat itu tidak dapat digunakan terus-menerus. Butuh jangka waktu sebelum bisa digunakan lagi. Harta karun formasi lawan juga sama. Dengan cara ini, pada dasarnya tidak mungkin bagi kincuan untuk mengandalkan pedang kemarahan Buddha untuk menghancurkan formasi. Gelombang Kejut Ikan Hitam Sisi kincuan telah berhenti, tetapi lawan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bayangan ikan hitam raksasa beriak di sekitar air di sekitarnya seperti lapisan riak air. Binatang Formasi Pemakan Kincuan tidak khawatir. Dengan formasi lawan, tidak mungkin menimbulkan ancaman bagi formasi lima elemen Buddha ilahi. Meski begitu, dia tidak bisa mematahkan formasi lawan. Selama pertempuran, dia akan diblokir oleh formasi, dan kekuatan serangannya akan berkurang. Namun, ini terbatas. Umumnya, amplifikasi hanya lima persen sampai sepuluh persen, dan mencakup semua kemampuan. Meskipun klan B sangat kuat, Kincuan tidak takut pada mereka dalam hal formasi. Boom-boom. Ikan hitam raksasa membawa riak air dan membombardir formasi lima elemen Buddha ilahi. Formasi lima elemen Buddha ilahi bergetar tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia masih harus mematahkan formasi. Jika tidak, ketajaman tujuh mayat wanita Finn tidak akan ditampilkan. Chu Si King Zu memanggil kedua singa kecil itu. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Busur berat misterius itu juga telah menyerap embryo pedang dari Sword Disolving Pool, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Mata dewa emasnya dengan cepat menemukan kekurangan dalam formasi pihak lain. Mengunci. Binatang formasi pemakan. Binatang formasi devoring hitam pekat memancarkan aura yang membuat orang merasa tidak nyaman karena kekuatannya yang kuat. Panah penyerap jiwa berputar. Ledakan. Panah itu seperti seberkas cahaya, langsung membombardir bayangan ikan hitam. Bayangan ikan hitam itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam menyerbu ke dalam bayangan ikan hitam. The Deforming Formation Beast bisa mengabaikan formasi apapun. Ini adalah kemampuan mengerikan dari Deforming Formation Beast, yang digunakan untuk menghancurkan atau melindungi formasi. Monster Bay mengerutkan kening karena dia merasa formasi berada di bawah ancaman besar. Kekuatan Seven Fin Femalekor setelah meningkat lagi. Kali ini, Monster Bay merasa bahwa dia bukan tandingannya. Namun, dengan perlindungan formasi, dia hampir tidak bisa menahannya. Pikiran ini membuat ekspresinya berubah dari puas menjadi jelek. Semuanya, ayo bekerja sama dan singkirkan dia dulu. Monster Bay secara alami tahu bahwa Seven Fin Femalekors adalah kuncinya. Tanpa Seven Fin Femalekors, tidak ada gunanya bahkan jika mereka merusak formasi. Itu sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Gelombang Laut Darah Sua Saat ini, Changlan bergerak. Seluruh dunia langsung berubah menjadi Lautan Darah. Changlan berubah menjadi Raja Iblis Raksasa dan duduk di kereta sungai darah. Dia seperti Raja Raksasa di atas Lautan Darah. Changlan bisa melindungi Kincuan dan yang lainnya, tapi Monster Bay dan yang lainnya tidak. Lautan Darah Changlan tidak memiliki dampak yang sangat besar, tetapi Monster Bay dan yang lainnya sangat dilemahkan oleh Kincuan. Bahkan jika Lautan Darah bukanlah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, itu masih membuat Monster Bay dan yang lainnya panik. 1467 Di atas Lautan Darah, Kincuan jauh lebih percaya diri. Kincuan telah mengalami Lautan Darah Changlan beberapa kali. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Selama dia tidak mengalahkan Changlan, sangat sulit bagi Lautan Darah untuk menghilang. Selama tidak hilang, orang-orang ini bisa lupa untuk pergi. Bertarung di sini, dia secara alami mendapat keuntungan. Kincuan melambaikan tangannya dan memanggil binatang iblis lainnya. Penyu Air Mistik Di Lautan Darah, penyu air mistik raksasa memancarkan aura yang kuat saat terjun ke Lautan Darah. Dia terus memecahkan Arrai. Busur berat misterius Kincuan terus menyerang kekurangannya. Sembilan langkah menentang surga. Chu Sikingsu sebenarnya sangat kuat. Bahkan jika dia lebih rendah dari mayat perempuan tujuh kejahatan, iblis shell, atau bahkan beberapa tetua, dengan augmentasi Kincuan, perbedaannya tidak terlalu besar. Bersama dengan Monlight Dimencet dan dua anak singa, kekuatan Chu Sikingsu tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, Chu Sikingsu memiliki pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi Chu Sikingsu sangat kuat. Pihak lain tahu bahwa Kincuan sedang memecahkan susunan, jadi dia secara alami datang untuk menghentikannya. Setan Shell tidak tahu apakah Kincuan dapat memecahkan susunan itu, tetapi dari kelihatannya, susunan itu bergetar hebat, tetapi sulit untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Karena itu, dia merasa lebih yakin. Chu Sikingsu memanggil Five Elemental Crystal Beast. Di lautan darah, Five Elemental Crystal Beast sangat menakutkan. Itu cukup untuk melawan seorang penatua. Pertempuran menjadi semakin misterius. Dari sudut pandang iblis Shell, tetapi dari sudut pandang Kincuan, dia tahu bahwa pihaknya memiliki peluang besar untuk menang sebelum pertempuran. Selama dia memecahkan susunan pihak lain, mayat perempuan tujuh kejahatan akan bisa membunuhnya. Adapun apakah pihak lain mengetahui masalah ini, Kincuan tidak tahu. Array Devoring Beast terus-menerus melahap Array, berkoordinasi dengan busur dan anak panah Kincuan. Mayat perempuan tujuh kejahatan dan iblis kerang bentrok. Sekarang, mayat perempuan tujuh kejahatan berada di atas angin dan bisa menekan iblis Shell. Kamu orang tercela, tunggu saja mati hari ini, kata mayat perempuan tujuh kejahatan itu dengan marah. Karena aku berani datang, aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Iblis Shell secara alami tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan, dia sudah agak takut. Lagi pula, dia tidak yakin bisa menyingkirkan tujuh mayat wanita iblis. Di sisi lain, Kincuan masih tidak tergesa-gesa mengerjakan kekurangannya. Bang bang. Sekali dua kali. Awalnya, ada orang yang mencoba menghentikan Kincuan. Belakangan, masing-masing dari mereka menemukan lawannya sendiri. Dengan tambahan beberapa binatang iblis, pihak lain secara bertahap mengabaikan Kincuan. Mereka merasa bahwa Kincuan tidak dapat merusak formasi susunan. Kereta perang sungai darah Changlan yang besar mengamuk. Kemanapun ia lewat, gelombang darah akan melonjak ke langit, seolah ingin menyulut darah semua orang. Jika kekuatan Changlan sendiri tidak cukup, maka dengan bantuan Blut River Chariot dan Blut Sea, dia masih bisa membuat kekacauan. Kereta sungai darah saat ini berbeda dari masa lalu. Itu memiliki kemampuan yang lebih kuat, dan ada kemungkinan kecil itu akan membuat target pingsan, memperlambat reaksi dan kecepatan target, dan bahkan menyebabkan mereka menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Ini juga merupakan kemampuan yang menakutkan dalam pertarungan antara para ahli. Bei Yao dan kawan-kawan juga memanggil binatang Fei mereka. Mereka semua adalah binatang iblis yang kuat. Kincuan secara alami tidak ragu untuk melemahkannya. Dia langsung bergabung dengan Dragon Leopard Beast dan Blackwater Turtle untuk bekerja sama dengan Grit Yin Yang Hanhaven Covering Divine Dragon Sail. Seekor binatang iblis yang kuat dilemparkan ke laut darah, dan dimainkan sampai mati oleh penyu air hitam dan binatang haus darah Changlan. Binatang haus darah Changlan adalah binatang natal Changlan. Itu sangat kuat, dan itu tidak lebih lemah dari Treasure Beast. Tentu saja, kemampuan mencari harta karunnya tidak disertakan. Di laut darah ini, binatang haus darah itu seperti harimau yang memiliki sayap. Bang! Array Riyak Ikan Hitam tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Bei Yao berubah, dan dia ingin menghentikan Kincuan. Tujuh mayat wanita fin secara alami tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dia mencibir dan menghentikannya. Energi Yin terjalin. Penjara bumi Yin. Pada saat ini, Kincuan melompat dan langsung menggunakan sembilan langkah menentang surga. Sua Sebuah anak panah terbang keluar, dan raungan naga mengguncang langit. Panahan naga kekerasan. Teknik menundukan naga Bei Yao tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Faktanya, kekuatan Seven Fin Femalekors telah meningkat. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Sian juga bisa melemahkan kekuatan lawan sebesar 10 persen. Ledakan. Array Blackfish Ripple langsung menghilang. Hampir pada saat yang sama, tujuh mayat wanita fin menyerang. Tujuh kehidupan iblis mengejar telapak tangan. Menunggu kematian. Bei Yao sangat marah. Tongkat kepala naga di tangannya membawa bayangan naga saat itu menabrak tujuh mayat wanita fin. Bang! Tujuh mayat wanita fin tidak mengelak. Hatinya ditembus oleh tongkat kepala naga Bei Yao. Namun, Seven Fin Life Chasing Palem memotong leher Bei Yao. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan matanya bahkan tidak menutup. Dia tidak menyangka bahwa Seven Fin Femalekors akan melawannya sampai mati. Oleh karena itu, dia meninggal dengan penyesalan abadi. Namun, kehidupan Seven Fin Femalekors juga akan segera berakhir. Ini karena napas kebencian itu sudah hilang. Hahaha! Tujuh mayat wanita fin tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan membungkuk kekincuan. Sosoknya menjadi lebih redup, dan senyum muncul di wajahnya. Tubuhnya perlahan menghilang. Selama kebencian dan dendam tetap ada, dia akan tetap ada. Ketika kebencian dan dendam menghilang, tubuhnya akan menghilang bersama angin. Kebencian, kebencian, dan yin kibumi menopang tubuhnya. Dia meninggalkan dua manik-manik dan tulang kaisar darah. Tujuh bet fin spirit, tujuh treasure spirit bet. Kincuan menyingkirkan mereka. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan yang hangat dan kuat muncul di tubuhnya. Kekuatan jasa. Uh, dia menerobos. Ketika kekuatan Merit mencapai tingkat kedua, dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan mengembangkan tubuh jasa. Namun, dikatakan bahwa ini sangat sulit. Dengan kematian Beyao, yang lain tidak perlu takut. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, beberapa yang tersisa semuanya mati di sini. Pertempuran sudah berakhir. Lautan darah menghilang. Melihat orang-orang dari sekte pedang abadi yang mengelilingi mereka, Kincuan langsung melemparkan anggur naga emas. Semua orang terbunuh. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari klanbei. Orang-orang ini pantas mati. Orang-orang ini seperti anjing liar. Sejak mereka datang, mereka secara alami akan tinggal. Jika kelompoknya tidak menang, maka orang-orang ini akan menjadi algojo sekte pedang abadi. Terhadap orang-orang seperti itu, Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Beberapa orang pantas dibunuh. Menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini adalah dosa. Pada hari ini, apa yang terjadi dengan cepat menyebar ke seluruh tanah awan surgawi? Sekte pedang abadi, Peri Chusi, pemimpin sekte yang cantik, Kincuan, Tuan Muda Changlan, dan keluarga Mei yang sudah lama tidak disebutkan semuanya tersebar. Tentu saja, Old Monster Bei dan beberapa anggota inti keluarga Bei lainnya juga terbunuh. Ini bagus. Dalam seribu tahun terakhir, keluarga Bei telah menyinggung terlalu banyak orang dan membunuh terlalu banyak orang. Tanpa Bei Yao menahan benteng, keluarga Bei seperti anjing liar. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, penguasa tanah awan surgawi telah berubah. Dan kali ini, keluarga Bei benar-benar dikalahkan. Kincuan tidak peduli tentang ini. Dia merasa sangat nyaman sekarang. Dia bersandar di kursi goyang dan memeluk Chusi Kingzu saat dia bergoyang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Chusi Kingzu mengangkat kepalanya dari pelukan Kincuan. Menemukan apa? Kincuan bertanya. 1468. Kincuan tahu bahwa ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di tanah awan surgawi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Kincuan. Dia membantu tujuh setan mayat jahat untuk mendapatkan kekuatan, dan pada saat yang sama, dia bisa membantu tujuh setan mayat jahat. Kincuan memiliki hati yang baik dan lurus. Dia rela menyingkirkan orang jahat jika dia memiliki kemampuan untuk itu. Apakah kamu mendengar beberapa berita? Kincuan bertanya sambil memeluknya. Ada beberapa rumor. Saat ini, ada orang yang ingin Sekte Pedang Abadi mengambil alih posisi penguasa tanah awan surgawi. Jika mereka tidak menerimanya, maka siapapun yang ingin menerima posisi itu harus mendapatkan Dewa Abadi. Persetujuan Sekte Pedang, kata Chusi Kingzu. Kincuan mengerti setelah memikirkannya. Lagi pula, kekuatan yang mereka tunjukkan terlalu kuat. Lagi pula, mereka adalah eksistensi yang bisa membunuh patriark keluarga Bei. Kingzu, apa yang ingin kamu lakukan? Kincuan bertanya. Chusi Kingzu tersenyum. Sekte Pedang Abadi tidak akan mengambil alih. Biarkan alam mengambil jalannya. Tujuh setan mayat jahat menghilang, meninggalkan tujuh manik-manik roh, tujuh manik-manik roh harta karun, dan tulang raja darah yang telah menyerap erti yinki dari tujuh setan mayat jahat. Pada saat ini, tulang raja darah sedang melahap tujuh manik-manik roh harta karun dan manik-manik tujuh roh. Kincuan tersenyum. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia membantu Blut Kingbon melahap Seven Spirit Bats dan Seven Treasure Spirit Bats. Dia menanamkan keinginannya ke dalamnya. Ini adalah boneka, mirip dengan binatang mekanik dan manusia mekanik, tapi jauh lebih maju dari itu. Lagipula, ia memiliki Seven Spirit Bats dan Seven Treasure Spirit Bats. Setiap manik roh bisa menjadi binatang harta karun atau binatang roh. Selain itu, tulang raja darah mungkin memiliki sisa kesadarannya sendiri. Namun, yang perlu dilakukan Kincuan adalah mengendalikan sepenuhnya Blut Kingbon. Karena benda ini agak aneh, dan dengan Seven Spirit Bats, dia mengukir tanda hidup dan mati sejak awal. Untungnya, tulang raja darah telah dipelihara di kolam darah Kincuan, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dapat dikatakan bahwa itu seperti tiruan dari dirinya. Sehari kemudian, tulang raja darah selesai menyerap kedua manik-manik itu. Tulang raja darah wayang. Selain itu, tulang kaisar darah saat ini berukuran hampir sama dengan tulang orang normal. Itu sedikit lebih tinggi, dan tulangnya proporsional. Itu berwarna merah darah seperti batu giyok, namun, itu masih merupakan tulang kaisar darah, tulang roh. Itu cukup menarik. Pada saat itu, Blut Kingbon seperti tiruan dari Kincuan. Kincuan telah menanamkannya dengan kemauannya dan mampu mengendalikannya. Selain itu, Blut Kingbon sangat kuat. Kekuatannya hanya bisa ditekan ke tingkat yang sama dengan binatang iblis Kincuan. Namun, Kincuan puas. Melihat tulang kaisar darah, Kincuan mulai sibuk. Dia menemukan biji yang paling keras, Glaze Gold, dan menggunakannya untuk menempa satu set perlengkapan perang. Ini termasuk helm, baju besi, sepatu bot, sarung tangan, dan tombak. Zhang Xuan melengkapi dirinya dengan rapi dan menyimpan Blut Emperor Bon. Dia hanya akan memanggil tulang kaisar darah selama pertempuran, dan dia tidak akan bisa menggunakannya selama pertempuran normal. Tulang kaisar darah juga merupakan sumber potensi, dan dia tidak tahu seberapa jauh itu bisa tumbuh di masa depan. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan Cu Si dan King Su. Kincuan, Cu Si dan King Su berjalan ke sisi Kincuan. Apakah ada yang salah? Kincuan melihat bahwa Cu Si dan King Su sedikit berbeda dari biasanya. Cu Si dan King Su ragu sejenak. Raja binatang iblis yang kita bunuh terakhir kali telah dijinakkan. Kincuan terkejut. Dijinakkan. Bisakah raja binatang iblis dijinakkan? Cu Si dan King Su mengangguk. Apa yang aneh tentang itu? Selama kamu cukup kuat, kamu bisa membuat ahli yang tak tertandingi mengikutimu. Itu sama dengan menjinakkan. Kincuan memikirkannya dan merasa itu benar. Ada apa? Guru menemukan tempat ini. Kincuan bertanya. Tidak. Dia baru saja mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia ingin kita memberinya penjelasan. Kata Cu Si dan King Su. Siapa pihak lain? Kami tidak meminta penjelasan darinya. Sebaliknya, mereka mencoba menjebak kami. Kincuan tersenyum. Pihak lain juga berasal dari Heavenly Cloudland. Itu adalah keluarga tersembunyi, keluarga Cao. Sejak keluarga B menghilang, keluarga Cao menjadi terkenal. Banyak orang dari keluarga B dibunuh oleh mereka. Sekarang, mereka adalah samar-samar dikenal sebagai penguasa Tanah Awan Surgawi. Raja binatang iblis itu tidak dijinakkan oleh keluarga Cao. Kincuan tersenyum. Maksudmu itu hanya alasan. Kata Cu Si dan King Su. Iya, keluarga Cao ingin menginjak kita. Dengan begitu, keluarga Cao akan stabil seperti gunung tai di Tanah Awan Surgawi. Mungkin keluarga Cao telah menunggu kesempatan. Sekarang, kita adalah kesempatan mereka. Kata Kincuan. Cu Si dan King Su tidak mengatakan apa-apa lagi. Kincuan meraih tangannya. Oke, jangan pikirkan ini. Jika mereka tidak membuka mata, kita akan mematahkan bola mereka. Jangan mengatakan hal menjijikan seperti itu. Cu Si dan King Su memelototi Kincuan. Nah, Kincuan tersenyum pada Cu Si dan King Su. Setiap cemberut dan senyum bergerak tak tertandingi. Apalagi sekarang, kemarahan yang dimiliki seorang wanita benar-benar tak terlukiskan. Ini adalah jenis feminitas. Feminitas itu misterius, menawan, sulit dipahami, menembus jauh ke dalam tulang seseorang dan menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Itu semacam keanggunan, semacam ketenangan, seperti air dan madu, seperti asap dan kabut. Kewanitaan setenang kolam jernih, dan bergerak seperti riak. Wanita cantik belum tentu memiliki kewanitaan. Cu Si dan King Su bisa dikatakan seperti peri. Kecantikan mereka tak tertandingi, tetapi premis feminitas adalah memiliki temperamen, kultivasi, dan ketenangan. Cu Si dan King Su memiliki semua ini, tetapi beberapa detail hilang. Jadi sekarang, hanya sedikit kemarahan di wajahnya membuat King Suan merasakan rasa feminitas yang kuat. King Su, kamu menjadi semakin seperti seorang wanita. King Suan tersenyum. Saya seorang wanita, kata Cu Si dan King Su dalam suasana hati yang buruk. King Suan menyadari bahwa emosi Cu Si dan King Su jauh lebih kaya dari sebelumnya. Kamu belum menjadi wanita. Kamu adalah peri. Kamu hanya akan menjadi wanita ketika kamu menjadi wanita sejati. King Suan tersenyum. Cu Si dan King Su tertegun. Dia memikirkan suara yang dia dengar di Wind Surveillance Pavilion dan Holy Mountain. Dia peri, tapi dia masih tahu beberapa hal. Sekarang dia mendengar kata-kata Kincuan, dia hanya bisa tersipu. Ini adalah pertama kalinya dia jelas tersipu. Kincuan juga melihatnya. Itu sama menakjubkannya dengan naga yang berenang di langit. Kamu menjadi semakin berani, kata Cu Si dan King Su dengan lembut. Kata-kata yang sama membuat Kincuan merasa berbeda dari sebelumnya. Hari ini, sedikit genit milik seorang wanita, seolah-olah dia bertingkah genit. Iya, bertindak genit. Pikiran ini membuat Kincuan menggendongnya, dan dia menjadi jauh lebih berani. Dikatakan bahwa keberanian pria terkait dengan pesona dan sifat genit wanita. Kincuan menggendongnya berjalan-jalan, mandi di bawah sinar matahari. Pada saat ini, hati Kincuan tenang, hening, puas, dan bahagia. Jarang memiliki keadaan pikiran seperti itu dalam hidup. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan, dan itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup. Sukacita tidak bisa ditukar dengan apapun. Misalnya kebahagiaan keluarga. Itu benar-benar tanpa pamrih, dan kegembiraan semacam itu datang dari jiwa. Ada juga semacam kegembiraan tertinggi antara pria dan wanita, terutama dalam hal pertukaran pikiran dan kesadaran. 1469 Dia tergerak, tergerak tak tertandingi. Perasaan tergerak adalah yang terbaik. Perasaan tergerak yang sebenarnya, perasaan cinta antara pria dan wanita. Ini adalah perasaan sifat manusia, naluri, dan jiwa. Cusi dan Kingzu belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia bahagia tak terlukiskan. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menjadi begitu indah, dan seluruh dunia menjadi indah. Tiga hari kemudian, sekelompok orang masuk ke sekte Pedang Surgawi. Keluarga Cao Ketika seorang tetua dari sekte Pedang Surgawi memimpin sekelompok orang ini Kaola, kelompok Kincuan, Cusi, Kingzu, dan Changlan juga tiba. Pemimpinnya adalah pria parubaya, penuh energi. Rambutnya seperti landak, dan dia terlihat sangat kasar. Dia tinggi, kokoh, dan mengenakan jubah ungu besar. Kiprahnya semegah naga dan semegah harimau. Matanya sangat cerah, tetapi juga sangat tajam. Ada lebih dari sepuluh dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik, seniman bela diri tahap setengah langit. Pantas saja keluarga Cao begitu berani, mereka punya banyak sumber daya. Pria itu memandang Cusi dan Kingzu. Karena mereka telah datang ke sekte Pedang Surgawi, mereka pasti telah menyelidiki semua aspek dari sekte Pedang Surgawi. Pemimpin sekte yang cantik itu masih tertegun. Ada desas-desus bahwa pemimpin sekte yang cantik ini adalah sosok seperti peri, tetapi kebanyakan orang belum pernah melihatnya. Mereka hanya tertawa mendengarnya. Lagi pula, ada banyak keindahan di dunia ini. Bukannya mereka tidak percaya, tapi mereka merasa itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Pria itu tidak menyangka dia lebih cantik dari rumor. Ketika seorang pria mencapai tingkat tertentu, apa yang dia kejar? Kekuatan. Ketika dia kuat, dia secara alami akan makan yang terbaik, tidur dengan yang terbaik, pergi ke tempat terbaik, dan memiliki wanita tercantuk. Selain itu, menyukai kecantikan adalah naluriah. Semakin kuat pria itu, semakin seperti itu. Yang lemah akan menekan keinginan mereka untuk bertahan hidup. Pembangkit tenaga listrik tidak perlu, terutama mereka yang memiliki hak untuk tidak dikekang. Keluarga Cao. Pria ini adalah keturunan langsung dari keluarga Cao, dan dia berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terkendali. Jadi, ketika dia melihat Cu Si dan King Su, dia memutuskan untuk memiliki wanita ini tidak peduli berapa banyak dia harus berkorban. Kincuan telah melihat pria ini, jadi dia secara alami melihat sesuatu. Jadi, Kincuan langsung menghukum mati pria ini di dalam hatinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Cao sejak awal. Jika klan Cao ingin bangkit, mereka bisa melakukannya. Namun, mereka tidak perlu menginjak-injak sekte pedang abadi hanya untuk bangkit. Sekarang, dia benar-benar berani mengarahkan pandangannya pada Cu Si dan King Su. Dia benar-benar mencari kematian. Cu Si dan King Su, kan? Kamu membunuh binatang jinakku, beruang iblis darah iblis. Aku sudah menyapamu. Kamu harus memberiku penjelasan, kata pria itu sambil tersenyum. Kincuan bertanya, apakah demonic blood demon bear binatang jinakmu? Ya, pria itu tersenyum dan mengangguk. Apakah ada bukti? Kincuan bertanya. Kamu bisa bertanya di sekitar klan Cao. Semua orang tahu bahwa beruang iblis darah iblis adalah binatang jinakku, kata pria itu. Aku tidak tahu, Kincuan tertawa. Tidak masalah apakah kamu tahu atau tidak. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa binatang jinakku dibunuh oleh kalian. Kalian harus memberiku penjelasan, kata Cao Jian dengan tenang dengan sikap seorang ahli. Oh, aku akan memberimu penjelasan. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan, Kincuan tertawa. Bangkit kembali demonic blood demon bear saya, kata pria itu. Bukankah itu menyulitkanmu? Kata Kincuan. Lalu ketika kamu membunuhnya, kamu tidak berpikir bahwa hari ini akan datang. Kata Cao Jian. Oh, maksudmu hewan milikmu itu hanya bisa membunuh kami, tapi kami tidak bisa membunuhnya. Kincuan bertanya. Dia adalah temanku yang paling setia. Saat ini, aku hanya melihat dia mati dan kalian hidup, kata Cao Jian. Bagaimana jika kamu mati juga? Kata Kincuan. Cao Jian menatap Kincuan dengan sepasang mata seperti pisau, anak muda, apakah kamu tidak tahu bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan masalah? Apakah kamu tahu bahwa aku merasa jijik mendengar kata-kata itu dari mulutmu? Baiklah, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, hidupkan kembali beruang iblis darah iblisku. Kincuan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Yang lainnya adalah pemimpin Sekte Cu Si menikahiku. Ketika saatnya tiba, keluarga Cao kami dan Sekte Pedang Langitmu akan menjadi keluarga Kin. Sekte Pedang Langitmu juga akan naik ke langit dalam satu langkah. Itu pasti akan terjadi keberadaan transenden di tanah awan surgawi, kata Cao Jian sambil tersenyum. Adegan itu sangat sunyi. Adapun Kincuan, dia tampak seperti tercengang. Ekspresi Cao Jian langsung berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun lamarannya tidak segera disetujui, Zhou Si Hao akan mempertimbangkannya. Bagaimanapun, keluarga Cao mereka adalah keluarga tersembunyi dari tanah awan surgawi, sebuah keluarga super. Mereka harus senang memiliki aliansi pernikahan dengan Sekte Pedang Surgawi. Dia tidak menyangka akan menerima balasan seperti itu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkan Sekte Pedang Surgawimu? Cao Jian memandang Kincuan. Bukankah kamu datang hari ini untuk melakukan ini? Hanya saja saya tidak tahu dari mana keluarga Cao Anda mendapat kepercayaan untuk mengirim beberapa orang tidak berguna seperti Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah manusia? Kincuan mencibir dan melirik mereka. Kali ini, Cao Jian sangat marah. Dia dipandang rendah. Ini bahkan lebih menyebalkan daripada saat dia dimarahi. Melihat Kincuan, Cao Jian tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya menggambar afterimage panjang saat dia menamparkan Kincuan. Cao Jian adalah pembangkit tenaga listrik di alam setengah langit, sedangkan Kincuan hanyalah seorang seniman bela diri di alam maha kuasa. Kesenjangan di antara mereka seperti jurang alami. Oleh karena itu, Cao Jian tidak menganggap serius Kincuan. Dia hanya merasa bahwa Chusi dan Kingsu sangat kuat. Kincuan menatapnya dengan seringai. Dia mengambil langkah maju tanpa menyerah. Ribu cati cauldron. Penempaan palu dewa. Forging God Hammer yang merupakan perpaduan dari Yin dan Yang Grip Dao. Dia berlatih forging God Hammer setiap hari. Siapa yang tahu sudah berapa kali dia berlatih pukulan palu ini. Itu sudah lama melampaui serangan palu yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Di bawah pengamatan mata ilahi emas Kincuan, dia mengambil langkah maju yang aneh. Langkah ini juga misterius dan ajaib. Bang! Dengan sebuah pukulan, dia menemukan kekurangan pada gerakan lawannya. Cao Jian tidak menganggap serius Kincuan. Secara alami, dia ceroboh. Kecerobohan ini membuat cacatnya menjadi besar. Dan Kincuan bukanlah maha kuasa biasa. Dia adalah maha kuasa yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik half celestial realm. Palu itu jatuh. Darah mengalir dari sudut mulut Cao Jian. Tapi Kincuan tidak berhenti sama sekali. Dia menggunakan yin yang crossing wall steps dan mengikuti seperti bayangan. Palu penempaan dewa sangat mengagumkan. Setiap pukulan tepat. Kekuatan ilahi yin dan yang berputar di sekitar tubuhnya. Cao Jian mengelak dan memblokir dalam keadaan menyesal. Setiap pukulan dari Kincuan mendarat di titik terlemahnya. Dengan cara ini, Cao Jian tidak bisa diam. Dia tidak mundur dari serangan Kincuan, tapi dia tidak jatuh. Dia dipukuli sampai dia berada di luar aula. Semua orang mengikutinya keluar. Cao Jian telah mencari kesempatan untuk pindah. Dia merasa sangat malu. Semakin marah dia, semakin malu dia. Dia benar-benar menemukan bahwa dia tidak bisa berbalik dan hanya bisa memblokir. Blokir. Terus saja menyerang. Saya akan melihat berapa lama Vital Ki Anda bisa bertahan. Saat kekuatanku habis, aku akan langsung membunuhnya. Tidak. Aku akan melumpuhkannya terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahku. 1470. Pada saat ini, Cao Jian sangat membenci Kincuan. Dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Tapi dengan sangat cepat, Cao Jian menyadari ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa pihak lain semakin kuat dan dia tidak bisa mengatasinya. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi dia merasa tubuhnya kesakitan. Rasa sakit itu berasal dari tulang dan jiwanya. Ini adalah ketidakseimbangan serius antara Yin dan Yang. Melawan Yin dan Yang. Cao Jian panik karena dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Ini bukan pertempuran dan dia bahkan tidak bisa mengaku kalah. Dia telah menyerang lebih dulu dan memprovokasi dia. Itu normal baginya untuk dibunuh dalam situasi seperti itu. Untuk menghentikan pertempuran, dia harus membayar harga dan dia membutuhkan persetujuan pihak lain. Tapi ada cara lain. Biarkan yang lain di sisinya menyerang dan membunuhnya bersama. Tetapi pihak lain juga memiliki orang. Cao Jian tidak peduli dengan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Jadi dia berbicara. Anak ini menggunakan trik kotor. Serang bersama, teriak Cao Jian. Tatapan kincuan menjadi dingin, tetapi pada saat ini, yang lain sudah menyerang. Tapi Cu Si, King Zu, Chang Lan, dan yang lainnya juga menyerang. Cakar Naga Dewa Fajra. Kincuan merasa waktunya tepat. Dia meledak dan menyerang dengan Fajra Divine Dragon Claw yang menakutkan. Fajra Dao Kincuan telah mencapai kesempurnaan. Selain itu, dia memiliki buff dari platform Naga Ilahi dan Sembilan Naga Ilahi. Uh! Kekuatan ledakan Cakar Naga Ilahi Fajra yang tidak bisa dihancurkan bahkan mengejutkan Kincuan. Serangan ini terlalu kuat, sudah lama sejak dia menggunakannya. Baru sekarang dia menyadari betapa kuatnya Cakar Naga Ilahi Fajra. Cao Jian, yang lengah, atau lebih tepatnya, tidak berdaya untuk bertahan. Fajra Divine Dragon Claw Kincuan memukulnya. Hebat, dia terbunuh secara instan. Cao Jian sudah mati. Pertempuran juga berhenti. Yang lain dari keluarga Cao memandang Kincuan dengan tak percaya. Kamu berani membunuh kakek Cao? Salah satu dari mereka berkata setelah beberapa lama. Kenapa aku tidak berani? Kincuan tersenyum pada orang itu. Orang itu tertegun dan wajahnya menjadi pucat. Bawa dia kembali. Beritahu kepala keluargamu bahwa tidak apa-apa jika keluarga Cao ingin berkuasa. Namun, jangan berpikir untuk menginjak-injak sekte pedang abadi. Juga, tidak peduli siapa yang datang lain kali. Aku akan memilikinya. Mati tanpa tanah pemakaman yang layak, kata Kincuan dengan acuh tak acuh. Kekuatan Kincuan mengejutkan yang lain, dan pada akhirnya, dia tetap pergi bersama rakyatnya. Meskipun dia mengatakan itu, Kincuan memiliki firasat bahwa keluarga Cao tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Namun, Kincuan tidak keberatan. Di tanah awan surgawi, bahkan jika Anda berasal dari keluarga tersembunyi, Kincuan sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, dia memiliki Cu Si Kincu. Dengan kekuatan dan alam Cu Si Kincu, dengan penggemarnya, tidak banyak orang di tanah awan surgawi yang bisa mengalahkannya. Keluarga Cao dari negeri awan surgawi. Seorang lelaki tua memandangi mayat Cao Jian dengan ekspresi mengerikan. Apakah bocah itu benar-benar memintamu untuk membawa pesan itu? Tria tua itu bertanya dengan marah. Iya. Maksudmu Jian, R tidak memiliki kekuatan untuk melawan anak itu. Iya, wajah lelaki tua itu dipenuhi keringat dingin. Itu benar. Bagaimana mungkin dia berani menjadi sombong tanpa modal apapun. Tapi berani menjadi sombong di depan keluarga Cao. Kamu salah besar. Ekspresi lelaki tua itu mengerikan. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua bertanya dengan gugup. Huff, biarkan Jiusa pergi. Tria tua itu berkata dengan lembut. Beberapa lelaki tua gemetar ketika mendengar kata-kata, Jiusa. Jiusa, hanya keluarga Cao yang tahu betapa menakutkannya orang ini. Cao Jiusa, seorang raja yang berjalan dalam kegelapan. Dia pernah menghancurkan seluruh sekte sendirian. Dia memiliki belati pembunuh naga di tangannya dan sepasang sepatu bot angin ilahi di kakinya. Dia adalah raja sejati dengan kecepatan ekstrim. Mengandalkan belati pembunuh naga yang sangat tajam, sangat sedikit orang yang bisa menahan satu gerakan darinya. Dia adalah eksistensi khusus di keluarga Cao. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dia bunuh untuk keluarga Cao. Kincuan meletakkan susunan yang bagus di sekte pedang abadi. Ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Keluarga Cao bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah keluarga tersembunyi. Mereka pasti memiliki dasar yang menakutkan, dan mereka pasti memiliki metode yang menakutkan. Dia harus berhati-hati. Jadi, Kincuan memutuskan untuk meletakkan formasi. Dengan kemampuan formasi level 12, jika dia tidak meletakkan formasi, itu akan menyanyiakan kemampuannya. Formasi ini membutuhkan waktu 3 hari untuk berbaring. Kecepatan ini sangat cepat. Alasan utamanya adalah medan sekte pedang abadi istimewa, dan ada banyak hal yang bisa digunakan. Pada hari ini, Kincuan beristirahat dengan baik. Array Deforing bis sedang dalam formasi. Jadi, Kincuan sangat nyaman. Kincuan, saya menerima kabar buruk. Kata Cusi Kingsu. Berita apa? Kincuan bertanya. Aku menerima kabar bahwa Cao Jiusa dari keluarga Cao akan datang ke sini. Jika dia datang, maka sekte pedang abadi akan mendapat masalah. Kata Cusi Kingsu. Cao Jiusa, apakah dia sangat kuat? Kincuan bertanya. Dia adalah pembunuh paling menakutkan dalam 100 tahun. Dengan belati pembunuh naga dan sepasang sepatu bot angin ilahi, kecepatannya terlalu mengerikan. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan satu putaran melawannya. Dia mati rasa untuk membunuh. Untuk demi keluarga Cao, dia telah membunuh banyak orang. Ketika Kincuan mendengar kata-kata Cusi Kingsu, dia terkejut, apakah sepatu bot itu bagus? Bagus, sangat bagus. Mereka jauh lebih baik daripada belati pembunuh naga itu. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa alasan mengapa Cao Jiusa bisa memiliki prestasi seperti itu adalah karena sepatu bot angin ilahi itu. Kata Cusi Kingsu. Mata Kincuan berbinar. Jika Cao Jiusa datang, dia pasti akan mendapatkan sepatu bot itu. Kemudian, dia akan melihat apakah dia bisa memalsukan beberapa dan melatih sekelompok pembunuh yang kuat. Bahkan jika sepatu bot yang dia buat sedikit lebih rendah, dia memiliki jimat untuk menebusnya. Prasyaratnya adalah dia harus mendapatkan sepatu bot Cao Jiusa. Ketika dia memikirkan itu, Kincuan berharap Cao Jiusa akan datang lebih awal. Keinginan Kincuan menjadi kenyataan dengan sangat cepat. Di tengah malam, Kincuan membuka matanya. Ini adalah berita dari Formation Deforming Beast. Seseorang sedang memecahkan formasi, dan jika tidak ada kecelakaan, formasi tidak akan bisa menghentikannya. Kincuan berpikir sejenak dan berseru, Kincu. En. Cusi Kingsu membuka matanya dan menatap Kincuan, ada apa? Cao Jiusa ada di sini. Kata Kincuan. Cusi Kingsu berpikir sejenak, ayo kita lihat. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Dia sebenarnya sedikit khawatir meninggalkannya di sini sendirian. Moonlight dimencet berjalan dalam kegelapan dan tidak jauh dari Cusi Kingsu. Kincuan sangat puas. Kemampuan bertahan makhluk kecil ini sangat kuat. Bersama dengan dua anak singa, bahkan Cao Jiusa mungkin tidak dapat mengancam Cusi Kingsu dalam waktu singkat. Jalan seorang pembunuh sering mengandalkan serangan diam-diam. Dengan sangat cepat, Kincuan melihat pria bernama Cao Jiusa. Dia adalah seorang pria parubaya dengan sosok ramping. Dia mengenakan pakaian prajurit hitam yang berhati-hati. Seluruh pribadinya dingin dan membunuh. Matanya seperti bintang dingin di langit malam. Kincuan melihat belati pembunuh naga di tangannya. Kincuan memiliki belati ini sebelumnya, tetapi dia memberikannya kepada orang lain. Dia tidak terbiasa dengan hal ini. Namun, Kincuan lebih peduli tentang sepatu bot angin ilahi. Ini adalah sepasang sepatu bot yang terlihat seperti besi dingin. Itu sangat mengesankan dan mewah. Ada jejak angin spiritual yang bertiup di atasnya. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan menatap Cao Jiusa yang terus maju dalam formasi. Terhadap pembunuh seperti ini, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih telah menonton!